Polda Metro Jaya memburu bandar dan penanggung jawab kasino terselubung di apartemen di Jakarta Utara. Pusat judi mirip kasino di luar negeri ini memiliki omset 700 juta per hari. Dan pada saat digerebek pada minggu malam kemarin, satu orang penjudi tewas karena melompat dari lantai 29. Inilah suasana kasino terselubung yang digerebek Polda Metro Jaya pada hari Minggu 6 Oktober sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Parat. Akibat panik saat digerebek polisi, seorang penjudi meninggal dunia usai melompat dari lantai 29 apartemen Robinson penjaringan Jakarta Utara lokasi pengerebekan. Hasil penyelidikan polisi ada 4 perjudian di lantai 29 apartemen Robinson, sementara di lantai 30 ada beberapa area khusus judi di mana hanya orang tertentu yang bisa masuk. 133 orang ditangkap pasca pengerebekan, 91 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 42 lainnya sebagai saksi. Dari 91 tersangka, 42 diantaranya merupakan penyelenggara dan 49 pemain kasino. Penyelenggara diantaranya berperan sebagai penanggung jawab operasional, kasir, pencatat, dan penanggung jawab permainan, sementara penjudi bukan penghuni apartemen Robinson, melainkan warga Jakarta lainnya. Polisi mengungkap perjudian kasino terselubung ini telah dirancang selama 2 bulan, namun baru beroperasi selama 3 hari. Keuntungan yang diperoleh dalam perjudian terselubung ini mencapai 700 juta rupiah per hari. Dari lokasi pengerebekan, polisi menyita barang bukti 200 juta rupiah, dadung, kartu, hingga mesin edisi. Polisi menyebut kasino terselubung ini merupakan kelompok RBS 29. Penyelenggara juga masih memburu 7 DPO diantaranya penanggung jawab operasional dan penyandang dana. Beberapa uang? Angkat pak. Ya, berapa? Beberapa pak? Beberapa pak? Beberapa pak? Beberapa pak? Beberapa? Nah, ini adalah uang yang digunakan oleh para pemain yang ada penutupan apa itu, koin. Super koin yang berapa? Nanti koinnya akan bervariasi ya harganya, koin-koin yang dipukur dengan uang. Jadi tidak sampai di sini saja, uang menggunakan uang cash. Ini masih dicari, tapi yang persangkutan tidak ada di sini. Ya, masih kita cari. Yang di sini hanya penanggung jawab operasional atau yang kalau ditanya seolah-olah, yang memiliki adalah yang persangkutan paling kanan. Jadi semuanya tidak tahu sama dia. Ya, tapi semua yang asli untuk petong-petongan ini masih kita cari. Ya, DPU. Penyelidikan mengungkap para kerewan digaji bervariasi dengan ongkos Rp150.000 sampai Rp250.000 per hari. Polisi juga masih menelusuri dugaan keterlibatan dengan mafia judi di manca negara. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.